Halo Indonesia! Kau putus rakyat kita di map. Jangan lupa siapa yang kamu bermain. Pikirkan siapa yang kamu bermain. Untuk keluarga, untuk negara, untuk negara, untuk berhubungan. Anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa PSSI akan mengirimkan surat resmi kepada AFC menanggapi permintaan Federasi Sepak Bola Bahrein, FA Bahrein, yang menganjurkan agar pertandingan melawan Timnas Indonesia tidak diadakan di Jakarta. Kami akan mengirimkan surat ke AFC untuk menekankan bahwa pertandingan harus tetap diadakan di Jakarta demi keadilan, karena pertandingan sebelumnya diadakan di Bahrein, jelas Arya Sinulinga. PSSI juga akan menyampaikan kepada AFC bahwa menjamin keamanan Timnas Bahrein selama berada di Jakarta. Pertandingan lag kedua antara Timnas Indonesia dan Bahrein digelar berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Kami akan memastikan bahwa tamu kami, termasuk Bahrein, akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan selama berada di sini. Bangsa Indonesia dikenal ramah terhadap tamu, sehingga kami akan menjamin kenyamanan mereka, tambah Arya Sinulinga. Lebih lanjut Arya menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sangat ramah dan sudah terbukti sukses menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional. Terkait komentar di media sosial, memang netizen Indonesia seringkali berisik, tapi mereka sebenarnya ramah dan baik, katanya. Dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah. Kita juga sudah membuktikan diri sebagai tuan rumah yang baik saat menggelar Piala Dunia U17 dengan aman dan nyaman, begitu juga dengan event internasional lainnya. Ia juga menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Itulah yang akan kami sampaikan dalam surat kami kepada AFC sesuai arahan Ketua Umum PSSI. Tutupnya. Pernyataan Arya Sinulinga ini merupakan tanggapan terhadap unggahan resmi FA Bahrain di Instagram Bahrainfa. Dalam unggahan tersebut, FA Bahrain mengungkapkan kekhawatirannya atas keamanan pemain mereka jika pertandingan tetap digelar di Jakarta. Mereka mengklaim telah menerima ancaman dan serangan saiber. Asosiasi Sepak Bola Bahrain yang mengatakan perilaku tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima dari beberapa penggemar Indonesia terhadap asosiasi kami dan pemain Timnas Bahrain setelah pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis FA Bahrain. FA Bahrain mengutuk tindakan keras tidak bertanggung jawab tersebut yang menurut mereka dilakukan oleh pendukung Timnas Indonesia di media sosial. Asosiasi Sepak Bola Bahrain sangat memperhatikan keselamatan anggotanya terutama pemain Timnas dan sedang dalam proses melaporkan situasi ini kepada FIFA dan AFC, jelas mereka. FA Bahrain mengajukan permintaan resmi untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan tim nasional mereka. Keamanan adalah prioritas utama dan FIFA serta AFC sangat memperhatikan keselamatan setiap tim yang berpartisipasi. Lanjut pernyataan tersebut. Mereka juga mengungkapkannya atas ancaman kematian yang diterima para pemain di akun media sosial pribadi mereka. Menurut FA Bahrain, tindakan ini menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap keselamatan manusia dan jauh dari semangat olahraga. FA Bahrain menegaskan bahwa pihaknya akan melibatkan organisasi internasional, hak asasi manusia, dan persatuan jurnalis untuk menjadi saksi atas ancaman yang mereka terima. Kami ingin menunjukkan dampak negatif dari kampanye ini terhadap citra sepak bola dan prinsip mulia yang diakui secara internasional, yang seharusnya menjunjung tinggi rasa hormat dan sportivitas. Tutup FA Bahrain.